Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam advanced text parsing. Oke, pada bagian sebelumnya, kita menggunakan contoh file di mana kalimat pada file tersebut sudah dihilangkan tanda bacanya. Nah, kali ini, pada bagian ini kita akan menggunakan file dengan tanda baca lengkap. Pada bagian ini kita menggunakan contoh textnya romeofull.txt, ini tanda baca lengkapnya. Ini cuplikannya seperti ini, kita akan masukkan dia ke dalam sebuah dictionary, nanti kita bisa olah, kita bisa hitung kata-kata yang muncul, kita bisa tarik bersama. Dan perbedaan katanya, kita bisa cari kata-kata yang ada di dalam sebut, kita bisa lakukan di sini. Oke, untuk filenya, x2, sin2, kisah romeo dan juliet, panjangnya ada banyak, pokoknya ada, yang terakhirnya dia lengkap dengan kalimatnya, dengan tanda bacanya, nanti kita akan buat dia ke dalam dictionary. Oke, python sendiri mempunyai function split, di mana fungsi tersebut akan mencari spasi dan mengubah kata-kata sebagai token yang dipisahkan oleh spasi. Contohnya, misalnya pada kata soft, paneseru, dan soft, merupakan dua kata yang berbeda, dan di dalam dictionary akan dibuat dua terpisah untuk setiap kata-kata tersebut. Nah, ini juga berlaku untuk wu dengan w kecil, dan wu dengan w besar. Nah, dia juga akan dianggap dihitung sebagai model yang berpisah. Supaya kedua kata ini dianggap sama, dan dapat dilakukan dalam model harddictionary, kita perlu bisa menggunakan fungsi string lain. Misalnya, kita bisa menggunakan fungsi string yang lain. Misalnya, lower, punctuation, dan translate. Kalau untuk fungsi lower, dia fungsinya untuk membuat string menjadi all huruf kecil semua. Oke, lalu selanjutnya, di sini ada metode yang namanya translate. Nah, metode translate ini secara lengkap dituliskan line, translate, string, make, turn, from string, to string, delete string. Kita bisa mengganti karakter pada form string ini dengan posisi yang sama dengan to string, dan hapus semua karakter yang ada di dalam delete string. Nah, untuk form string dan to string dapat berubah string kosong, sedangkan untuk parameter dari string bisa dihapuskan. Itu penggunaan dari translate. Lalu ada juga metode string punctuation. Nah, metode ini akan mendeteksi semua tanda baca yang ada di dalam teks yang sudah kita parsing. Jadi, secara otomatis, Python akan memberitahu bagian mana yang dianggap sebagai tanda baca. Untuk menggunakannya, kita perlu mengimportkan import, string dulu, lalu kita bisa menggunakan string, punctuation. Mungkin kita bisa cek dulu Python 3. Oke, sama kita melakukan pengecekan pada punctuation. Kita gunakan import, string. Kita gunakan string. String ke punctuation. Punctuation. Maka, tanda baca-tanda baca ini yang sudah secara otomatis dideteksi oleh Python, dan Python akan memberitahu kita kalau kita, itu loh tanda baca yang akan kita hapus, atau akan kita gunakan, atau akan kita parsing. Untuk kasus kita yang ini, searah garis besar, langkah-langkahnya seperti ini. Kita buka huruf filenya, lalu kita bikin dictionary baru, cek karakter yang paling belakang, jika ada punctuation, delete. Lalu, dari sini kita tahu, oh, karakternya ada yang huruf besar atau huruf kecil. Lalu, samakan, semuanya kita buat jadi huruf kecil semua. Setelah itu kita bisa hitung kata yang muncul, lalu kata ini kita simpan di dalam dictionary. Nah, untuk programnya. Untuk programnya. Mari kita buka editor kita, kita buat file baru. Kita kasih nama, kita kasih nama, misalnya di sini, hitung kata punctuation. Hitung kata 3, misalnya di sini, .py. 3.py. Misalnya seperti ini. Oke. Karena kita akan menggunakan tanda baca, kita import dulu string-nya. Import string. Import string. Oke. Lalu kita buat untuk file namenya, open file namenya. Kita kasih, misalnya di sini, input. Nama file. Oke, kita gunakan try dan accept. Try. File handler-nya. Dengan open file namenya. File namenya. Lalu untuk accept-nya. Kita gunakan print. file. File. Gunakan click. File. Tidak. Bisa. Dibuka. Tidak bisa. Dibuka. File name. Oke. Lalu kita accept. Oke. 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 Di sini kita bikin dictionary baru. Count. Kita bikin dictionary baru. Oke. Kita cek line per line-nya. For. Line. In. F hand. Oke. Line. Sorry. Lalu. Kita gunakan line. Sehat strip. Oke. Kita tambahkan line. Sama dengan. Line. Tot. Translate. Kita gunakan line. Tot. Make plans. Make plans. Oke. Oke. Kita tambahkan seperti ini. Kita kosongkan untuk form string dan to string-nya. Sedangkan untuk delete string-nya. Kita delete string. Punctuation-nya. Oke. Setelah itu kita buat semua text-nya to lower. Line. Dot. Oke. Oke. Setelah semua text-nya kita berubahkan jadi lower. Kita split dia untuk perkata. Word. Misalnya perkata-nya. Variable-nya kita gunakan word. Line. Kita split-nya. Untuk perkata-nya. Lalu kita hitung jumlahnya. Oke. Sampai sini. Setelah kita hitung perkata-nya. Kita tambahkan. Kita tambahkan. Of. Word. In. Word. Di sini. Ini. Word. Not. ditambahkan if word not in found. Selanjutnya kita tambahkan found, kita count apa word-nya, dengan satu. else, kondisi lainnya, kita count word plus sama dengan satu, selesai, kita print count-nya, kita print dictionary-nya, sampai sini kita c, lalu kita coba jalankan, pi sentry, hitung, kata 3.pi, nama filenya kita masukkan, romeofull.txt, oke disini dia akan melu semua kata-kata yang ada di dalam teks romeofull.txt, oke. Sekarang kita coba dengan kata yang lain, misalnya kita gunakan yang romeofull.txt, oke sama. Nah disini kalau diperhatikan yang, kita coba ulangi lagi, romeofull.txt, kita coba perhatikan. Disini kalau diperhatikan tanda punctuation seperti tanda baca, dan huruf-huruf yang besar, kecil, sudah dihilangkan, semua kita ubah menjadi huruf kecil. Oke, sekian materi untuk advanced text parsing, selanjutnya kita akan masuk ke latihan. Jika ada pertanyaan, silakan gunakan forum yang sudah disediakan, atau bisa bertanya melalui kolom komentar yang ada di bawah ini. Kita akan ketemu lagi di materi berikutnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!